Halo sannya Becker Stars, nah sekarang saya mau membuat bagaimana cara membuat sus ya disini saya akan membuat Humid Special Sus ya Sus ini berasal dari Perancis, tulisannya CHOUX ya Nah, saya bikinnya disini sangat mudah sekali, bahan yang kita pakaikan nanti disini akan saya share resepnya juga ya yang kita gunakan disini kita siapkan pansi, yaitu air ya, lalu kita beri garam ya, kemudian kita kasih butter dan kita panaskan di atas api, harus sampai mendidih sambil menunggu dia mendidih, kita bisa timbang terigunya kita menggunakan tepung sannya, 220 gram 220 gram, lihat proses bikinnya nanti ya nah, terus kita disini, ini sampai betul-betul mendidih ya, setelah mendidih, nanti kita masukkan tepung sannya ke dalamnya ya nah, resep ini juga nanti akan saya upload di instagramnya pastisannya ya, at pastisannya ya, nanti ada disitu kalau untuk membuat sus ini, tidak boleh dengan susu dia hanya boleh dengan air saja ya ya, kita diamkan sampai mendidih sementara itu kita boleh aduk ini, apa namanya nanti atasnya akan saya oles dengan kuning telur ya, jadi nanti bagus kita siapkan kuas yang lebut ya, jangan yang kasar sudah mendidih tuh ya, lihat ya harus mendidih benar ya, tuh ya kelihatan mendidih kita masukkan terigu ke dalamnya langsung kita aduk-aduk, apinya kecilkan sampai menggumpal dan terigunya betul-betul matang dan hati-hati kalau bikin sus, jangan sampai minyaknya keluar ya tuh, matikan apinya, tuh biasa di rumah kalau orang dulu digunikan diaduk terus sampai dingin baru masuk ke satu-satu sekarang sudah ada mixer ya, kita bisa kerjakan nanti sannya baking lovers bisa dipakai mixer ya pakai baling-balingnya yang gepeng ya kita masukkan ke dalamnya kita dingin, nah ya biar sampai dingin, boleh sambil di kipas-kipas ada dua cara kalau kita masukkan telurnya dalam keadaan panas kalau kita panggang dia tetap akan mekar tetapi kulitnya tebal ya tapi apabila kita adonan tepung sama menteganya sudah dingin masukkan telur, nanti susnya mekarnya bagus dan kulitnya sangat tipis ya tinggal anda pilih mau yang mana biasanya kalau di profesional atau di bakery-bakary dia carinya yang masih panas karena harga feelingnya lebih mahal daripada kulitnya sekedar info aja nah sekarang kita akan lanjut sambil menunggu sampai dingin diaduk kita boleh siapkan feelingnya terlebih dahulu kita panaskan adalah yang pertama kita bikin adalah susu ya kemudian gula pasir ya lalu kita beri dengan butter ini kita panaskan di atas api ya kita diamkan saja biar dia panas di atas api lalu kita di bekas susu ini kita letakkan ke dalamnya adalah telur sebagai pengentalnya ya maizena dan terigu ya kita aduk dengan whisking sampai tercampur rata dan tidak meringkil ya sudah lebut ya sudah lebut kita tunggu ininya sampai dia mendidih sekecil ya setelah mendidih kecil baru kita satukan ini biar mendidih betul kita boleh kecilkan sedikit kita masukkan ke sini adonannya sambil pegang whisking ya lihat ya lalu kita masukkan kembali ke sini nah ini tidak boleh ditinggal nanti dia akan apa namanya menggumpal ya nanti dia akan kental tidak terlalu kental ya jangan lupa kita masukkan profiko vanilla butter vanilanya enak sekali kita aduk terus sampai dia kental dan terigunya matang ya tuh ya dia mulai mengembal dimana kelihatan busa busanya hilang ya diamkan dia sampai mendidih kecil tuh ya tuh lihat ini sudah mulai mendidih kecil ya tuh ya aduk terus sampai terigunya betul-betul matang nah ya matikan apinya biarkan dia setengah dingin ya nah kita kembali lagi ke telurnya ya ini biarkan eh kembali lagi ke adonannya kita nah ini udah dingin kita masukkan telurnya satu per satu aduk dulu rata boleh ditepetin sedikit tidak boleh dimasukkan semuanya ya harus satu per satu masukkan lagi telurnya satu lagi ya sebaiknya telur juga ditimbang kita butuh kurang lebih 300 gram atau 6 butir tetapi tetapi kadang-kadang kalau bikin sus suka telurnya kurang kita boleh tambahkan karena tingkat penguapannya ada yang bikinnya pakai wajan seperti gini gak boleh jadi harus yang tingginya rata kalau seperti gini pasti telurnya kurang ya tapi kalau pakai yang tinggi rata biasanya tepat ya masukkan telurnya satu lagi nah beres lalu kita masukkan satu sendok teh double acting ya sudah ya sudah bagus adonannya lembut dan licin jadi kita masukkan ke dalam tong-tongan ya ya kita buat buletan nah sekarang kita bikin yang eklernya lalu kita oles dengan kuning telur nanti permukanya bagus ya nah ini yang bentuknya bulat juga ditutup nah ya sekarang saya akan panggang suhunya 200 derajat lamanya 30 menit sambil menunggu susunya matang ini kita masukkan ke dalam mixer susu tadi ya lalu kita masukkan belty kofla atau kofla instan ya aduk aduk sebentar supaya tidak apa kabur-kabur itunya nah baru kita kocok sebentar kita kocok saja kurang lebih sekitar 23 menit sudah cukup nah ya ini setelah 2 menit kita matikan sudah selesai ya flanya lembut sekali lalu kita masukkan ke sini nah setelah ini kita tutupi lagi dengan wrap supaya supaya apa tidak ini ya atau tidak kering permukanya jadi tekan ke dalam gitu nah kita diamkan dia dingin sementara kita sedang panggang susnya kurang lebih 30 menit sudah tinggal diisi gampang ya satu 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 lagi diisi nah ya susnya sudah jadi nah disini nanti bisa dilihat misalnya potong satu lubang ya kelihatannya berlubang nah ini sudah boleh kita isi ya biar dia dingin dulu kita bisa taruh di meja begini biar cepat dingin ini kita aduk dulu sekali lagi tuh sudah jadi dia lembut langsung masukin ke dalam contongan dan kita bisa isikan ke dalam sus ya nah ini kita potong dulu ya kita batang-batang begini ya demikian juga yang ekler ya nah ini susnya sudah jadi sudah saya isi dengan paste krim kemudian atasnya biar menarik saya mau kasih gula donat ya nah selain gula ini bisa dikasih juga dengan sirem coklat ya boleh juga disirem dengan cheese cream tetapi tetapi kalau yang ekler saya tidak tidak sirom ya hanya diisi dengan paste krim saja ya kalau yang panjang namanya ekler kalau yang bulet ini namanya shoe ya atau sus ya orang sini bilang sus nah dan inilah hasilnya ya sangat mudah bukan membuatnya dan jangan lupa anda bisa follow di instagram adpasti sanya ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba